Dan seperti apa persiapan panggung rakyat jelang pelantikan presiden terpilih yang akan berlangsung besok? Sudah ada rekan Henry Aprila di kawasan Sudirman, Tamrin, Jakarta. Henry, seperti apa persiapan panggung rakyat di sana? Ya baik, selamat sore, cabar, dan juga pemirsa. Betul sekali, ini menjelang pelantikan presiden terpilih dan juga wakil presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakyat-Rakyat yang akan... ...perhakyat meriah yang akan dilaksanakan di sekitaran jalan SX Sudirman sampai dengan di titik lainnya yang diantaranya nanti... ...titik lainnya yang diantaranya nanti, yakni adalah di patung kuda begitu maksudnya. Dan tentunya pelaksanaan ini akan dilaksanakan tepat pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di pagi hari, sampai dengan pukul 16.00 atau tepat pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Tempat saat ini saya sedang berada di titik kedua begitu, dan tentunya jika kami dapat gabarkan kepada Anda, di belakang saya saat ini, ini merupakan panggung yang nantinya akan digunakan untuk menggelar begitu, atau menampilkan berbagai macam penampilan dari mulai penampilan musik yang akan diselenggarakan, yang di mana nantinya akan ada penampilan-penampilan dari band-band ternama di Tanah Air. Dan juga nantinya akan dipimpin oleh MC yang juga terkenal, dan juga nantinya masyarakat juga bisa menyaksikan secara gratis. Tentunya juga di Sub DKI Jakarta juga telah menyediakan kantong-kantong parkir, dan juga nantinya bagi masyarakat yang hendak menikmati panggung rakyat meriah ini diselenggarakan di FX Suribar sampai dengan di Patung Kuda. Juga dapat kami sampaikan himbawa dari ditelantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, yang menghimbau untuk para pengendara tetap berhati-hati saat pelaksanaan panggung rakyat meriah ini dilaksanakan. Dan tentunya ini harapan besar dari masyarakat, ini adalah awal mulai yang baik, camar dan juga pemirsa. Pada saat pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bumi Raka, untuk memimpin Indonesia pada lima tahun ke depan, dari 2024 sampai dengan 2029, ini merupakan momentum pertama yang cukup baik, karena masyarakat dapat menikmati panggung meriah yang cukup menarik dan juga gratis. Dan tentunya juga masyarakat juga dapat menikmati berbagai macam stand-stand UMKM, yang nantinya dapat menikmati saat menikmati panggung-panggung ini sendiri. Tentunya kami akan terus memantau kira-kira persiapan apa saja nantinya akan dilakukan, karena hingga saat ini di beberapa titik yang tadi kami sempat sebutkan, ini sudah sekitar 50-60 persiapannya, karena mengingat di belakang saya saat ini juga belum terlihat, begitu lampu-lampu yang juga dipasangkan, namun di titik panggungnya ini sudah ada beberapa logistik yang sudah disiapkan. Sementara saya kembalikan ke Anda, Cammat, di studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Henry, dan selamat bertugas kembali.